Pemirsa ini masih terkait video viral, di mana video digeruduknya sebuah minimarket di Aceh Utara akibat sedekah ini viral di media sosial. Dan tindakan ini terjadi lantaran pegawai minimarket memberikan sedekah sebesar seribu rupiah. Ya ini tidak hanya warganir yang menanggapi tindakan ini ya, bahkan MUI juga menegaskan sedekah ataupun infak itu sebenarnya memang tergantung keikhlasan dari yang memberi. Inilah cuplikan video yang tengah viral di media sosial. Tampak dua orang pria mengamuk di salah satu minimarket di Aceh Utara. Kejadian yang berlangsung pada Sabtu pagi ini disebabkan karena uang sedekah sebesar seribu rupiah yang diberikan oleh pegawai minimarket. Pelaku menganggap hal tersebut sebagai bentuk pelecehan. Beragam tanggapan muncul dari warganet. Sebagian besar menyayangkan tindakan yang justru mengarah ke pengrusakan dan pengancaman tersebut. Tidak hanya warganet, Majelis Ulama Indonesia juga menanggapi tindakan ini. Menurut MUI, sedekah ataupun infak bersifat sukarela tidak diperbolehkan untuk mematok atau meminta besaran tertentu. Tidak harus infak lima ribu, seribu, itu tergantung keikhlasan masing-masing. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi sekali lagi tidak dibenarkan untuk memaksakan kehendak, walaupun itu kewajiban datangnya dari Allah SWT. Informasi terakhir, Polres Aceh Utara beserta tokoh agama setempat telah mendamaikan pihak yang terlibat sehingga situasi telah kembali kondusif. Dari Jakarta, Shirley Pertius, Akbar, Sinyu Stefanus, RTV.